Intro Halo Tribuners, ketemu lagi bareng aku Nia di acara Travel Every Day Kali ini Tribun Travel akan membahas soal salah satu hal yang lagi viral di media sosial Yaitu larangan untuk pengunjung mengambil foto di GBK dengan kamera DSLR Berikut video selengkapnya Keluhan warga yang dilarang memotret Gelora Bung Karno, Jakarta menggunakan kamera profesional baru-baru ini sedang viral di media sosial Keluhan tersebut diunggah oleh fotografer Arbain Rambe dalam akun twitternya at Arbain Rambe pada 18 Mei 2021 kemarin Dalam unggahan yang telah di-retweet lebih dari 800 kali tersebut, Arbain Rambe menuliskan dialog antara Satpam GBK dengan warga yang ingin memotret di sana Sang Satpam melarang warga memotret di GBK menggunakan kamera profesional dengan dalih sesuai dengan aturan Nah, pengelolaan kawasan GBK sendiri selama ini berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara atau Kemen Setnek Terkait viralnya larangan ini, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemen Setnek, Edi Cahyono mengatakan bahwa memotret menggunakan kamera profesional Serta yang bersifat komersil harus mendapatkan izin Memotret yang bersifat komersil ini diantaranya yakni pre-wedding, iklan, serta endorsement artis papan atas Edi Cahyono berdalih, endorsement untuk UMKM atau produk lokal yang sedang berkembang tidak perlu untuk izin Terkait izin yang diperlukan selengkapnya, menurut Edi sebaiknya langsung ditanyakan kepada pengelola GBK Yang pasti, pada prinsipnya tidak ada larangan bagi masyarakat untuk mengabadikan GBK Baik dalam bentuk foto maupun video Edi pun mengatakan bahwa permasalahan ini akan menjadi masukan untuk perbaikan pengelolaan GBK ke depannya Nah, terkait viralnya larangan foto dan video ini Pengelola GBK sendiri juga telah memberikan tanggapan melalui akun Instagram resmi Adlove underscore GBK Dalam unggahannya tersebut, pihak pengelola meminta maaf atas ketidaknyamanan terkait isu pengambilan foto dan video di kawasan GBK Sepanjang tidak bersifat komersil dan tetap menjaga kenyamanan, ketertiban dan privasi pengunjung lain Kemudian, pengambilan foto dan video masih diperbolehkan Walau begitu, tetap ada syarat dan ketentuan yang harus tribuners penuhi nih Yang pertama, pengunjung dapat mengambil gambar berupa foto dan video di kawasan GBK untuk dokumentasi pribadi Lalu, pengunjung dapat mengambil gambar di area publik Kelora Bung Karno Aturan berikutnya, untuk menjaga kenyamanan dan ketertiban di Kelora Bung Karno Diimbau agar menjaga privasi pengunjung lainnya Lalu, untuk alat yang dipergunakan juga ada aturannya nih Tetap tidak boleh sembarangan Nah, alat yang diperbolehkan untuk mengambil gambar di GBK Antara lain handphone, DSLR, kamera aksi, mirrorless, serta tongsis Selain alat yang bisa digunakan dengan bebas itu Ada lagi alat yang diperbolehkan digunakan untuk mengambil foto dan video Tapi, harus dengan izin Beberapa alat tersebut diantaranya ada tripod Mikrofon Serta peralatan lighting Nah, itu tadi penjelasan soal viralnya larangan pengambilan foto dengan DSLR di GBK Saksikan Travel Everyday berikutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel kesayangan kita Tribun Travel Jangan lupa juga baca berita terupdate soal dunia traveling di situs tribuntravel.com Dadah Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya 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 Terima kasih.